Kau menanti sang kekasih Dalam sunyi, ku bersuara lirik yang berganti Hanya bui yang sejati, tak akan berdali Gembaran putih telah terpilih Dan demi cinta, ku tepiskan semua keraguan jiwa Dan ku ganti dengan kepastian Hatiku ini yang mulai mengerti Dan berani untuk menyambut janji Kau ngomong sembarangan kalung, 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 kalung Ada apa sih? Ini ma, Alia nyuri Tadi orang yang punya kalung nyari kesini Dia dimarahin ma Malu ya? Ma, ma, pengen rila, gak salah ya dulu Lu, lu, ma, pengen rila, pengen rila Tidak, Ok, 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 Ok Kan, Ok, Ok, Ok Kan, Ok, 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 Ok Bu Sinta Saya yang menerima bayi ibu Bayi ibu tidak memiliki tanda lahir Waktu itu ibu berhalusinasi karena penkilat Gisha Ini adalah ibu kandungmu yang sebenarnya Lu Diana Maafkan ibu Gisha Ibu terpaksa melakukan semua ini Sin, akhirnya kamu ketemu sama anak kandung kamu sendiri Kamu seneng kan? Kamu masih di lagi kan? Oh iya Tante, aku juga seneng banget Kamu harusnya berterima kasih dong sama Marina Kan berkat dia kamu bisa ketemu sama Gisha Makasih ya Marina Tante Sita tuh nyebelin banget sih Udah aku bantuin ini, udah aku bantuin itu Tetap aja dia bete sama aku Aduh aku harus gimana lagi coba caranya buat bisa ngambil hatinya dia Capek tau gak? Eh Marina Yang salah itu kamu Mama kenapa sih? Kenapa jadi marah sama aku? Ya iya Aku salah apa Mama, aku salah apa? Aku niatnya baik Aku tuh cuma mau ngebantuin nyariin anaknya Tante Sinta yang hilang Itu aja kan? Iya Tapi kamu itu terlalu masuk ke dalam kehidupan pribadi Ibu Sinta Eh Rin Kamu itu mesti ingat Kamu lagi hamil Dan janin yang ada di dalam kandungan kamu itu Memang anaknya gila Tapi Ibu Sinta kan belum bisa menerima keberadaan kamu sampai saat ini Ya kamu harus hati-hati dong Kamu mesti jaga emosinya Ibu Sinta Nanti kalau sampai-sampai Ibu Sinta gak bolehin kamu lagi tinggal disini gimana? Hah? Kamu pikir dong, pikir pakai otak Kamu mau hidup yang lantang-lantuk Ya tinggal di pinggir jalan Mau? Alia Gimana tempatnya? Kamu suka gak? Suka Bagus banget Bagus lah Soalnya Aku sengaja pilih tempat ini Biar lebih romantis Maksud aku Maksud aku aku sengaja pilih tempat ini Soalnya tempatnya bagus Jadi kita makannya lebih enak Permisi Mas Mbak mau pesen apa? Oh iya Alia kamu mau makan apa? Terserah Kalau gitu Aku peseninnya dua deh Bentar ya Aris Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Alia Aku ganggu kamu gak Alia? Enggak kok Tanta Ada apa? Pengen cerita sedikit sama kamu Boleh gak? Boleh lah Tanta mau cerita apa sih Tanta? Aku udah ketemu Sama anakku Ternyata anakku Gisha Alia Ternyata anakku Gisha Alia Alia Kamu denger gak? Iya Tanta Alia denger Selamat ya Pak Ntar Iya 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 makasih Alia Yaudah deh Aku tutup telpon dulu ya Nanti aku telpon kamu lagi Ya Alia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kenapa aku jadi merasa gak enak ya sama Alia saat mengabarkan berita ini Padahalkan Alia bukan siapa-siapa Kenapa hati ini jadi terasa sakit ya denger berita ini Harusnya aku kan ikut bahagia Alia Alia Iya Iya Alia kamu kenapa? Kok kamu sedih gitu sih? Tanta Sinta ngomong apa sama kamu? Enggak ngomong apa-apa Tadi kamu jadi yang mesen apa? Terima kasih telah menonton Ma 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 Galak Alhamdulillah Mama senang kamu ada sadarnya Ma Mama benar-benar senang kamu sadar Ini foto siapa ya Tanta? Kok Tanta lagi sih manggilnya? Maaf Ma Ini siapa ya? Itu nenek Itu nenek Itu nenek kamu Tapi sekarang dia lagi pergi Dia lagi mencari kamu Nenek cari aku? Iya Karena Karena Nenek sangat bersalah Dia telah memberikan kamu Di saat kamu masih Masih baik Makanya nanti kita sama-sama cari nenek ya Dia pasti senang sekali Kalau tahu kamu udah ada di rumah ini Lies Kamu mau pindah ruangan sekarang ya? Iya nih Mau aku bantuin gak? Iya gak usah deh Lagian bank-bank aku juga banyak Gak apa-apa Aku bantu ya Daripada kamu kerepotan sendiri Kamu yakin gak kerepotan? Enggak Yang mana mesti aku Kalau gitu ini aja deh Makasih ya Alia Gini Ada lagi gak? Udah itu aja Ya udah Makasih ya Ya aku dulu aja Ya 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 Animesi Alia, makasih ada bangunan aku Masuk kertas itu apa? Alia, kamu nemuin dari mana ini? Masuk tuh jatuh pas aku beresin Maaf ya Alia Sebenernya, Gila gak pernah kirim minimal untuk ke aku Ini, ini beneran? Iya Alia Terima kasih ya, Riz sudah nunjukin email ini ke aku Kenapa isinya sama semua? Isinya sama kayak email yang kau perinting buat aku Alia itu? Riz jawab aku Riz Kenapa emailnya isinya sama kayak email yang Gila? Itu bukan email yang Gila Alia Kamu ngaku-ngaku ini email yang Gila? Kayak gitu, Riz? Iya Aku yang memang menulis email itu Kamu ngaku-ngaku ini, Riz? Riz, Riz, Riz kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega buang sama aku? Alia, aku cuma terpaksa ngakuin ini, Alia Karena aku gak mau liat kamu sedih Ayah maafin aku, Alia Alia Kalau emang bener, Gila gak pernah ngirim email itu Gila gak pernah ngirim email itu Gila, 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 Gila Enggak, Alia Kamu percaya sama aku itu enggak Riz, tolong Tolong jangan maungin aku lagi Dan tolong jangan coba-coba hibur aku Aku gak butuh dihibur Alia Alia Di dalam rumah ini Nambah satu orang lagi Siapa? Gisha Anak Bu Sinta yang hilang Tuh Anaknya lagi ngobrol sama Bu Sinta di taman belakang Mas Anjar Susi masuk dulu ya Mas Anjar Jadi Anak saya sudah ditemukan Karena di situ Gadis yang bersama dengan Sinta itu anak saya Bu, ada telpon Sinta Sinta Mas Anak Ba, Tunggu Mas Anak Bak Tunggu Mas Anak Tunggu Tunggu Mas Anak Ibu gak bilang mau kemana, Bu, deh Makasih ya, Bu, deh Ibu Ibu, dimana sih, Bu? Tolong jawab yang benar Kamu anaknya Bu Sinta, bukan? Bukan? Saya bukan anaknya Bu Sinta Ngapain kamu? Masuk Gisya masuk Ngapain kamu kesini? Sin Pak benar Itu anak kita Jawab, Sin Benar Kamu denger, kan? Dia jauh apa sama kamu tadi? Dia bilang bukan, kan? Saya denger sendiri dari Susi Kalau anak kita ketemu Benar Jawab, Sin Ada apa ini? Ada apa kamu sama istri saya? Mama Ya Maafin Gisya ya, tadi Gisya terpaksa bohong sama bapak-bapak yang tadi Soalnya bapak-bapak itu kayaknya pengen tahu banget Ya, Gisya jadi takut Makanya deh, Gisya terpaksa bohong Gak apa-apa, Gisya Jawaban kamu benar sekali Benar Emangnya bapak-bapak itu siapa sih, Mak? Ih, supir papa kamu Supir? Supir? Gisya Kamu gak usah pikirin masalah itu ya Dan gak usah banyak tanya Em, mama udah Masakin masakan yang enak sekali buat kamu Ya, kita sarapan yuk Yuk Benar gak ya Gadis yang tadi itu anak kandungku dan Sinta Tapi kalau memang benar Kenapa dia gak melakui kalau dia dari anak Sinta Dan kenapa Sinta malah menutupi dari saya Halo? Ya, Pak Kemungkinan saya 10 menit lagi sampai Ya, oke Apa? Saya tanya langsung aja sama Pak Wisnu ya Dia pasti kasih tahu sama saya Ya, lebih baik begitu Saya yakin Pak Wisnu Pasti gak akan bohongi saya Eh, ngomong-ngomong Pak Saya Ajar Kita sekarang langsung ke gedung Purnama Ya, tolong Nyetiri cepat Saya gak mau terlambat meeting Halo? Iya, iya Pak Saya sebentar lagi sampai Kita ketemu di sana ya Terima kasih Kayaknya sekarang bukan waktu yang tepat Untuk saya tanyakan ini sama Pak Wisnu Astaga Berkas utamanya malah ketinggalan Anjar Tolong kamu balik ke rumah Di doang tamu ada berkas saya Kalau gak ada Kamu tanya Susi Dia pasti tahu Ya Ya, Pak Setelah itu Kamu balik langsung ke sini Ya Oke Ini Mas Anjar Emang Susi yang nyimpenin Sus Saya mau tanya Susi Anak 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 Di rumah ini Kalau betul Anak kandungnya Businta Yakin Seratus persen Mas Anjar Enggak Tadi saya tanya Kamu Katanya bukan Ah Aneh Kalau non-gisya ngomong gitu Ke Mas Anjar Gak arti Mas Anjar Dibohongin tuh Bohong Kenapa dia harus bohongin Apa dia disuruh Sama Sinta Maaf non Ada apa Pak Saya mau tanya sekali lagi Apa benar Non Anak kandungnya Businta Non Bener non Emangnya kenapa sih Pak Kenapa dari tadi Bapak terus mempertanyakan Hal yang sama terhadap saya Apa ini lagi dia Ada apa Pak sih Iya tapi kenapa Pak Emang ada untungnya buat Bapak Mengetahui siapa saya Cuma pengen tahu aja Maaf Mas Manggil ibu tuh Sinta manggil saya Aku makin ngerasa aneh deh sama supirnya Pak Wisnuk Ada apa kamu panggil saya Sinta Ibu Sinta Panggil saya Ibu Sinta Kamu kan supirnya suami saya Suapan sedikit Suapan sedikit Eh baik Ada apa Panggil saya Anjil saya Ibu Sinta yang terhormat Jangan deketin Gisha Kenapa Kalau dia bukan anak kamu Tuhan anak kita Kenapa kamu melarang saya Supaya saya dekat dengan dia Kenapa Jawab Kenapa Sinta Cukup Ambil ceknya Cairin sana Bisa kok buat kamu ngidupin keluarga kamu bertahun-tahun Ambil Jangan pura-pura gak mau Kamu kan lagi-lagi matre Ambil Tinggalin saya Tinggalin rumah ini Jangan balik lagi Ambil 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 Jangan balik 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 Tapi saya, saya tidak akan meninggalkan Ibu Sinta, dan anak kita, pasti kamu, gak akan pernah saya tinggalin dekat kamu. Pak, gak akan pernah kamu meninggalkan saya. Sekarang baru bilang kayak begitu. Tunggu kemana kamu saat saya lagi butuh. Baru sekarang kamu mau dekat sama saya. Itu kayak suara tanah Sinta deh. Kok gimana ya? Tapi sama siapa? Kamu ngapain, Ben? Hah, enggak. Enggak ngomong-ngomongin. Kenapa? Apa-apa. Iya, Mas. Sinta, Anjar udah sampai rumah, kan? Dia udah ambil dokumen yang aku minta, kan? Udah, udah, Mas. Oke, suruh dia langsung ke kantor sekarang. Karena aku perlu banget dokumen itu. Ya? Iya, Mas. Iya. Pergi kamu sana. Kamu udah tunggu sama Bapak Wisnu di kantornya. Baik. Saya permisi kamu. Ibu Sinta. Aneh, apa yang dibicarakan sama Tante Sinta dan supirnya Om Wisnu? Hmm. Kayaknya ada sesuatu yang penting deh. Alia. Tante. Gisha? Gisha? Oh, kamu dan mama aku udah saling kenal ya? Iya. Oh, iya. Aku belum mengucapin selamat. Selamat, ya. Kamu udah ketemu sama orang tua kandung kamu. Makasih, Alia. Alia, aku kasih tau ya. Kamu tuh kalau lari kerja. Rambut dikuncir. Gak usah, Tante. Alia balik kerja lagi ya, Tante. Aneh. Sepertinya Alia menghindar dari aku. Kenapa ya? Oh, gila gaji pertama aku. Jadi, sekarang aku bisa nebus cincinnya gila. Terus bayar cejarannya Tante Sinta. Assalamualaikum, ma. Alia, kamu bisa kan ambil tes lab hasil mama di rumah sakit? Iya, bisa, ma. Nanti Alia mampir ke sana. Nanti kamu ambil rumah sakit. Sekalian kamu bayar. Ya? Ya, ma. Ada, ma. Ada. Berapa? Satu juta lima ratus. Ada nggak? Iya, ada, ma. Kebetulan Alia baru gaji. Ya udah. Nanti tolong kamu ambilin ya. Iya, ma. Ya udah deh. Oke. Nebus cincin gilangnya nanti aja. Cinta yang tulus adalah cinta yang tanpa syarat. Cinta yang selalu menerima apa adanya. Cinta yang tanpa pamri. Cinta yang selalu memberi. Cinta yang selalu memberi. Cinta yang selalu memberi. Eh. Karena cinta yang suci. Nggak akan pernah pergi. Dia akan selalu tetap di hati. Atau orang lua. Eh. 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 Eh, uh. Aku masih hafal banget suara kita, puisi kita. Aku parang banget sama kamu bilang. Tangan banget. Susi ke pasar lama amat sih. Biar saya bantu, Bu. Kenapa ya kamu pulang? Harusnya kan memang suami saya di kantornya sana. Tadi, Pak Wis nunyur saya untuk bergembang persiapan berpukul hari. Eh, enggak usah. Kalau kamu mau bantu saya, kamu diem aja. Jangan ketinggian, jangan menceng-ceng-ceng masalah di sini. Jangan ganggu rumah tangga saya. Pergi. Kayaknya, emang ada sesuatu di antara Tante Sinta dan Supriya Misnu itu deh. Aku harus lidikin. Alia! Hah? Aku lagi nunggu Gisha pulang. Kebetulan ketemu kamu di sini. Nanti pulangnya ikut yuk. Kenapa sih? Tante, Alia boleh nggak ikut aja nggak? Ikut aja deh bareng ya. Alia, hari ini kan empat puluh harinya gilang. Bikin tahlilan di rumah. Kamu harus ikut dong. Kamu lupa ya? Ayolah, Alia. Kamu kan tunangannya. Masa kamu nggak dateng? Gilang di surga sana juga pasti senang sekali kalau kamu dateng. Tapi Tante... Kalau kamu takut, nanti aku anterin pulangnya. Enggak, enggak Tante. Bukannya Alia takut pulang maleman. Cuman... Terus apa dong? Kamu harus ikut. Ya? Iya Tante Alia, bisa. Abis ini, Gisha keluar. Kita ke makamnya gilang dulu sebentar ya. Kita berdoa. Terus pulang ke rumah kita tahlilan. Iya Tante. Aku masih belum percaya Alia apa yang terjadi sama Gilang. Iya Tante. Alia juga nggak nganggak. Ternyata udah empat puluh hari Gilang meninggal. Kalau aku lihat, kayaknya Alia dan Ibu Sinta lebih cocok jadi ibu dan anak dibandingkan aku dan Ibu Sinta. Sebelum kita tahlilan kita makan dulu ya, Susu udah pas siapin. Gak usah Tante. Alia nggak lapar. Iya Tante, lagipun makan kita masak buat tahlil antar malam Kalau dia makan nanti abis dong Ayah, makan sedikit aja ya, duduk ya Susi Ya Bu, siapin saya makan anon gisya dan ayam Baik Bu, kalau anon gisya mau minum jus apa? Jus apel atau jus jeruk? Oh, aku jus jeruk aja Aku juga jeruk ya Saya juga jeruk ya mbak Kalau mbak Alia mau minum apa? Jeruk atau apel? Saya apel ya mbak Soalnya saya alergi jeruk Jadi nyonya sama non Alia, jus apel, non gisya, jus jeruk Kamu alergi jeruk? Kamu alergi jeruk? Aku gatel-gatel pengenangan jeruk Ya ampun, ternyata kita sama ya Tante Kalau orang bilang sih Alia aneh, alergi jeruk Alia ada temennya, ternyata Anak ini kok mempunyai kesamaan denganku? Apa mungkin? Ah, pikir apa aku ini? Alia kan anaknya Mutia Tapi kenapa hati kecilku masih berpikir Kalau dia adalah anak kandungku Ada yang aku ingin kasih buat kamu Aku tambah Cincin yang gilang Tante Inikah meninggalan gilang buat Tante Alia Di cincin ini ada nama kamu Jadi kamu yang lebih pantas untuk memilikinya Aku pakein ya Aku tepiskan semua keraguan jiwa Dan ku ganti Kamu serius udah mau mulai kerja hari ini? Iya Tapi kan kamu harus sembuh Enggak ma Aku udah baikan Yakin? Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya Ma, saya berangkat dulu ya Hati-hati ya mas Kalau bisa sih pulangnya jangan kemaleman Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Zaki Zaki bangun Zaki bangun Ayo Zaki Ayo cepet bangun Ayo bangun Ayo bangun Iya 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 Ish Mama ada deh Cepetan keburu papanya jauh Iya Bentar Cepetan mama tunggu Mah Tuh papa tuh Bener kerja disitu kan jadi supir Iya bener Mama kerja jadi supir Yaudah deh Kita pulang. Astaga, berulah. Itu, itu, itu. Ya, udah, mah, kita samperin, mah. Jangan sakit. Biar mama aja. Kamu pulang aja, ya. Iya, tapi, mah. Udah, mama bilang kamu pulang. Kamu pulang. Udah, udah. Sampai jumpa, mah. Pagi, ibu. Mas, anjar! Mas! Tunggu! Mas, anjar! Bu! He! Kamu! Ngapain kesini? Kamu ngapain? Sampai di rumah saya. Kenapa? Taget kamu mulai. Taget! Kalau akhirnya terbukti, kamu telah menyembuhkan anjar di rumah kamu. Iya! Apa? Menjemunjiin anjar di sini? Benda tunduk! 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 T trailers! T paradigm! Taws! T Relationship! Tunduk! Tunggu rumah, kepadaku! Orang! Thing! 학! Apasih ibu pertuan saya. Kamu tuh kenapa sih? Tiba-tiba main jambak-jambak mertua saya aja Kan gila ya kamu Anak, bantu diri Saya kasih tau ke kamu Yang gila itu bukan saya, tapi ibu mertua kamu Eh, tutup ya mulut kamu Pasat, Pak Pak, bawa orang gila ini keluar dari sini Lepas, saya bisa pergi sendiri Dengar ya Saya akan terus meneror kamu Lepas Kuat, kuat Lepas Petrus, kamu ngomong kehidupan kamu Lu ngomong hidup itu Lepas Saya bisa sendiri Kau bisa sendiri Kau keluar, Pak Awas, Kak Ada apa ya? Kayaknya ada masalah baru besar di sini Tunggu sebentar ya Pak Saya mau ngambil cincin saya Alia Faris? Kebetulan banget aku sama kamu bisa ketemu di sini Aku mau ngambil handphone yang digadaikan bapak aku Kamu mau ambil? Aku mau nebus cincinnya gila Ini cincinnya, Mbak Makasih, Pak Oh iya, Pak Dan ini yang harus Mbak bayar Dua setengah juta? Iya, Pak Aku pingin ngelamar kamu Tapi saya baru punya sejuta, Pak Kalau cuma ada satu juta Cincin, Mbak, gak bisa ditebus Gitu ya Mbak Gimana, Mbak? Cincinnya jadi ditebus Saya bayar satu juta dulu deh, Pak Ya sudah Cincinnya saya ambil kembali ya, Mbak Aku pamit ya, Riz Eh, iya Pak Sabar, Alia, sabar Bulan depan kau pasti bisa nebus cincinnya dulu